Intro Halo, hi guys Back to inline skate school again nih Hari ini aku mau share info Buat kamu yang baru pertama kali Main sepatu roda Khususnya untuk anak-anak Kita cari modelnya dulu ya Lucu-lucu ya, imut-imut banget Untuk mempermudah pembelajaran Kita butuh alat bantu Ini sering kita pakai Sebagai keset sih Di pintu masuk rumah Nanti aku kasih lihat ya Mulai teknik pertama Teknik 1 meter Step 1 Alas merah ini Yang tadi aku bilang keset itu Gunanya untuk tempat berpijak Jadi buat kamu yang benar-benar baru pertama kali Pakai sepatu roda Langsung bisa berdiri dengan alat bantu ini Kita perhatiin Khususnya memperagakan Langkah yang benar Untuk step pertama Ya, kayak belajar berjalan aja Ini caranya salah nih Karena apa Gampang kepleset Harusnya Posisi seperti huruf T Begini Silahkan dicoba beberapa kali Sampai benar-benar nyaman Dengan cara ini Oh ya Hal penting lain adalah Mengatur emosi Jadi biasanya untuk yang baru pertama kali Itu ada rasa gak sabaran Atau takut jatuh Nah itu harus diatur emosinya Dengan cara Tarik nafas Selanjutnya 10 meter Kalau udah nyaman dengan Jarak 1 meter tadi Bisa kita atur jaraknya Bertambah 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 Sampai akhirnya bisa 10 meter Ini adalah jarak yang ideal Untuk belajar pertama kali Lihat kan Andainya udah mulai Berani melangkah Harus semangat untuk dicoba Terus-terusan ya Diulang Diulang Dan diulang lagi Sampai benar-benar nyaman Untuk melangkah Jangan lupa Emosi tetap harus dijaga Dengan cara Tarik nafas Terus Lihat nih Langsung berani sendiri dia Melangkah kayak gini Gemes ya Lucu banget Oke Itu tips dari aku Untuk yang pertama kali Men sepatu rada Thank you for watching See you next time Kamera off Terima kasih telah menonton